Aku bakal jelasin fisika deh gitu, karena waktu itu fisika aku 100 kan, 100-100 jadi kayak mereka cukup stres jadi aku mencari tahu apa sih cara bajaran yang bagus, kalau nggak salah, namanya apa, nuclear engineering. Jadi, udah ya, berarti untuk persiapan SBM kita harus tahu waktu, sisa waktu kita. Yup, sisa waktu kita, terus kita mau didikasiin berapa lama, ya kan? Kita mau didikasikan waktu berapa? Kita punya, misalnya nih, kita sisa waktu 3 bulan, ya kan? Terus 1 hari kita mau didikasikan misalkan 1 jam atau 2 jam, atau minggu ini 1 jam dulu, nanti minggu depan mulai ditingkatin, sampai nanti 3 bulannya kita punya waktu yang banyak-banyak. Jadi, maksudnya kalau masih ada kayak UN gitu ya? Jadi, harus tahu proporsinya gitu ya? Bener, karena aku rasa ujian-ujian sekolah masih ada ya di tahun 2021 ini. Jadi, teman-teman, tolong coba bagi waktu antara persiapan kuliah dengan ujian-ujian sekolah. Berarti tiga ya, Dita? Apa sisa dan proporsi waktu, terus sumber belajar sama cara belajarnya? Cara belajarnya. Untuk cara belajar, mungkin aku nggak bakal ceritain banyak, tapi aku mention beberapa aja ya. Nah, jadi aku mention pertama itu, tadi kita udah mention Feynman Technic, terus kita udah mention Pomodoro Technic, terus aku mention lagi Space Repetition, lalu juga Space Repetition, mungkin Flash Card kalau kalian butuh untuk mengingat, mnemonic, main Palace, lalu... Banyak tuh. Iya, cukup banyak sebenarnya. Banyak, banyak. Mnemonic, main Palace, terus untuk mengingat angka, untuk mengingat... Aduh, aku lupanya namanya, Alpha Phonetic Number apa gitu. Nanti kita bisa mengingat angka gitu. Misal nih, temen-temen bisa relate kalau belajar fisika, nanti kan ada tetapan tuh, tetapan yang wajib diingat. Misalkan kayak K dalam pelajaran fisika, eh dalam pelajaran... Apa, dalam pelajaran listrik statis, ya kan. Ada tetapan K, itu kan 4P x 10-7. Nah, itu kan harus diingat kan. Kita nggak bakal dikasih tahu tuh di kertas ujian. Nah, itu ada cara ngingatnya, namanya Alpha Phonetic Number, aku nggak salah. Alpha Phonetic Number Memorization. Jadi itu ada beberapa aja sebenarnya, cara ngingat. Dan untuk... Dan juga ada beberapa lagi, dua lagi lah ya. Active Recall sama Cornell Not Taking Method ya. Cornell cukup bagus, Not Taking Method ya. Sebenarnya Active Recall sama Cornell tuh mirip nggak sih? Benar, mirip. Karena Question justu testing. Ya, benar. Jadi inti dari semua-semua teknik-teknik tadi itu adalah... Kita itu ngetes. Ya, karena seperti yang aku bilang tadi. Seperti yang aku bilang tadi. Goals kita. Goals kita itu kan ingin mengerjakan soal ujian. So, kita harus sering-sering ngetes diri kita. Kita harus cari feedback, ya kan. Kita harus cari feedback. Saat kita ngetes kan kita langsung tahu tuh. Oh, aku kurang di trigonometri. Oh, aku kurang di integral, gitu. Jadi kita langsung tahu. Oh, ini yang harus dipelajari. Daripada nanti kita belajar semua. Abis itu nanti kita nggak tahu kurangnya dimana. Nanti kita belajarin hal yang kita udah paham. Jadi kayak buang-buang waktu. Sedangkan waktu kita terbatas untuk persiapan ini. Begitu. Oke. Jadi itu persiapan sampai SBMPTN. Sampai SBMPTN. Terus untuk cerita waktu D-Day. D-Day. Hari ujian. Hari ujian ya? Ya. Nah, ini sebenarnya hari ujian itu banyak ya. Apalagi terutama dalam hal emosi. Itu campur aduk banget ya. Karena aku ngerasa waktu itu belum siap kan. Aku ngerasa kayak. Ehm. Ehm. Apa ya? Muncul penyesalan gitu kayak. Kenapa ya aku nggak serius dulu saat SMA gitu. Kenapa ya aku dulu kayak gini. Muncul regret, anxiety, stress ya kan. Apalagi meragukan diri. Sepertinya itu nanti bakal teman-teman rasain. Tapi jangan terlalu berlarut lah dalam emosi tersebut ya. Terus fokus ke hal yang teman-teman tuju. Ehm. Saat D-Day ya. Untuk aku pribadi. Aku cukup optimis saat D-Day. Karena. Maksudnya berarti. Sama sih. Kayak aku hamil satu hamil dua tuh. Kerasa gitu kan. Kerasa bener. Kerasa yang nggak. Kurang gitu. Ininya. Cuman mau belajar lagi udah. Udah nggak ada waktu. Sudah sangat mepet ya. Terus. Tapi. Di D-Day nya. Di hari hanya. Justru ini ya. Cukup. Optimis. Oke. Terus gimana deh. For your information ya guys. Jadi di tahun 2019. Itu sesudah UN. Itu jarak antara UTBK. UTBK atau ujian SBM nya itu. Cuma dua minggu. Jadi beneran pressure nya itu. Tinggi ya. Jadi emot. Ehm. Apa perasaan-perasaan tadi. Kayak perasaan. Perasaan menyesal. Ya kan. Perasaan stress. Anxiety gitu. Itu banyak banget. Dan. Itu. Gimana ya. Itu. Jangan. Jangan terlalu terlarut. Jangan terlalu terlarut. Dalam. Ehm. Perasaan tersebut. Kalau bisa. Diselesaikan gitu. Coba yakinkan diri bahwa. Bahwa. Kita pasti bisa gitu. Kita. Kita pasti bisa belajar. Kita udah belajar. Kita udah buat effort gitu kan. Hmm. Mungkin aku harus mention sesuatu. Disini. Oh betul. Aku harus mention. Bagaimana aku nge-handle kali ya. Emosi waktu itu. Kebanyakan diri. Apa? Kebanyakan gak sih? Enggak. Dikit aja. Dikit aja guys ya. Jadi ini mungkin. Mungkin kalian. Tidak. Mungkin kalian agak ngeri. Dengan mendengar istilah ini. Istilahnya namanya gap year. Ah. Jadi gap year. Jadi. Saat aku berdwelling ya. Saat aku. Belajar selama 2 minggu sebelum ujian itu. Itu. Aku merasakan. Emosi-emosi tadi kan. Terus. Terpikir kan tuh. Sambil. Sambil. Merasakan emosi tadi. Aku terpikir. Coba aja aku punya waktu 4 bulan. Pasti aku kelarin nih materinya. Pasti aku kelarin ini semua gitu. Aku pikir kan. Terus. Baru aku pikir. Ya sudah. Kalau ntar gak lulus. Aku fokus aja 4 bulan. Ya. Disitulah. Disitulah aku rupanya. Kenal dengan namanya. Konsep gap year. Mungkin untuk teman-teman. Merasa bahwa. Ngambil gap 1 tahun gitu. Kayak. 1 tahun gak kuliah tuh. Merasa ngeri ya. Mungkin aku. Ceritain sedikit ya. Soal. Apa ya. Common. Misbelief gitu ya. Apa ya. Leadingnya salah gitu. Kepersayaannya salah gitu. Tentang gap year. Gap year. Waktu itu. Aku cara menghandle emosi-emosi aku itu. Dengan gap year. Jadi aku merasa bahwa. It's okay to gap year. Ya. It's okay to gap year. It's okay. It's okay. Kalau nanti gagal. Yang penting. Adalah saat ini gitu. Momen saat ini. Aku fokus ke ini. Jangan. Penyesalan-penyesalan. Jangan. Riger-iger. Semuanya. Selesaikan sekarang. Jadi kalau. Jadi. Dengan. Dengan. Apa namanya. Dengan konsep gap year ini. Aku merasa bahwa. Ya sudah. Kalau aku gak lulus. Aku bakal serius belajar gitu. Aku gak takut tetangga ngomong apa. Aku gak takut temen aku nanti. Udah kululus duluan. Udah kuliah duluan. Itu kan misbelief gitu kan. Aku takut. Apa. Aku gak takut nanti bakal. Apa namanya. Bakal dicemo'o gitu. Karena kan yang paling. Berasa di gap year itu kan. Ini ya. Mental ya. Mental ya efeknya. Dianggapannya tuh gagal gitu. Gagal. Padahal gak temen-temen. Temen-temen jangan menganggap gagal. Sebenernya kalau aku gak lulus. Aku juga bakal gap year. Itu. Itu dulu ya. Nah. Lalu. Sesudah di day ini. Di day ini. Aku gak merasakan emosi tersebut. Karena. Aku merasa bahwa. Aku usaha sekarang. Dan. Aku optimis di masa ini ya. Di waktu ini. Di detik ini. Jadi emosi tadi gak bisa ngambil alih guys. Mungkin. Temen-temen gak perlu mikir gap year kayak aku. Tapi yang pasti. Temen-temen coba cari cara untuk. Apa. Menghilangkan ya. Bukan menghilangkan. Atau setidaknya meredam. Emosi-emosi tadi. Supaya gak mengganggu. Fokus temen-temen saat belajar. Sepertinya itu mas. Jadi saat di day aku optimis. Dan. Mengerjakan. Mengerjakan tugas-tugas. Siap. Oke. Berarti. Ehm. Tapi. Aku denger-dengar nih. Dari cerita-cerita aku. Apa. Aku. Apa fokusnya. Emang ke fisika doang. Jadi kayak. Di SBM itu engkau. Ehm. Engkau gak tuh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Fokus fisika. Jika. Jadi. Untuk. Ini ya temen-temen. Kalau di sini tuh. Ko itu bahasa. Bahasa temen-temen gitu. Bahasa. Bahasa santai. Bukan bahasa kasar ya. Bukan bahasa kasar. Jadi. Kayak manggil kamu gitu ya. Tapi. Tapi bahasa. Bahasa Melayu gitu ya. Kayak manggil lo. Cuman. Cuman kami punya versinya sendiri. Kampung. Jadi. Manggilnya ko. Ko. Lanjut. Harap maaf ya kalau ter offense. Dengan kata-kata kami. Ya gitu. Jadi. Apa. Katanya. Hehehe. Chill aja mas. Apa. Fokus ke. Fisika doang. Fisika sama motika. Jadi. Biologi sama. Kimianya kok. Apain. Kau tinggalin gitu apa. Nah. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Nah. Karena. Gimana ya. Itu berkaitan dengan. Tadi temen-temen. Berkaitan dengan waktu. Karena. Aku sadarnya itu. Di kelas 12 ya kan. Dan itu pun semester 2. Bukan kelas 12. Semester 1. Semester 2 malahan. Jadi itu bener-bener sudah. Sangat mepet ya kan. Jadi aku. Kita punya yang namanya prioritas. Mas. Jadi disitu. Aku memilih prioritas aku. Karena. Goals aku itu berhubungan dengan. Teknik kan. Dan aku cukup yakin. Teknik itu menggunakan matematika dan fisika. Jadi untuk 2 pelajaran yang lain ya. Aku. Berat untuk aku katakan. Tapi aku tinggalin. Ya. Berat untuk aku bilang ya. Tapi. Sejujurnya aku tinggalin. Jadi beneran. Literally. Teken-teken doang. Tapi temen-temen. Kalau bisa. Kalau punya waktu sekarang. Temen-temen ingat. Jangan ditiru. Oke. Digas. Karena itu. Bisa meningkatkan change temen-temen masuk. Untungnya juga. Di tahun kita itu. Untung itu. Untung itu gak ada minus. Bener. Ya. Itu nonton juga. Tahun kita itu sistem baru. Gak salah. Ya. Jadi gak ada minus. Jadi kalau misalnya. Hoki. Nilainya bisa besar. Tapi jangan bergantung pada hoki ya temen-temen. Ingat. SNM juga. Seperti hoki-hoki ya. Seperti itulah. Kalau kalian ngejawab ngasal. Hoki-hoki ya. Aku rasa. Oke. Oke. Jadi. Setelah itu. Setelah. Kita kan. Berarti dapet nilai. UTBK dulu nih. Yap. Terus. Dengan nilai itu. Gimana? Pertimbangannya. Saat pertama dilihat nilai aku sih. Aku merasa bahwa. Wow. Ini nilai yang cukup tinggi. Sebenernya. Di tahun 2019 ya temen-temen. Aku merasa nilai aku ini cukup tinggi. Jadi kayak. TPS aku bagus. Kayak. 700an gitu. 600an. Tapi saat melihat. Pelajaran. TKA ya. Tes kemampuan akademik. Itu nilai ya. Tes kompetensi akademik. Maaf. Itu. Nilai aku tuh jelek gitu. Maksudnya tidak. Tidak sedahsyat yang di atas. Tidak sedahsyat yang psikotesnya. Which. Which. Expected gitu ya. Iya. Karena aku memang kurang belajar. Jadi saat. Saat itu aku merasa bahwa. Oh. Ya udah. Ini memang. Apa yang aku usahakan gitu. Tapi sesuai. Sesuai dengan apa yang aku. Aku ekspektasikan. Nilai yang paling tinggi itu fisika. Di ikuti matematika. Lalu kimia. Lalu biologi. Jadi memang berurutan gitu. Kalau gak salah ya. Kalau gak salah aku. Fisika aku tuh. 649. Matematika aku. 600 berapa gitu. Kimia sama biologinya. 511an gitu. Jadi literally. Jadi beneran. Beneran. Jelek. Tapi aku tetap merasa tinggi waktu itu ya kan. Nah. Namun. Saat melihat sosmed waktu itu. Lihat IG ya kan. Lihat. Teman-teman satu angkatan gitu. Share-share nilai. Aku merasa bahwa nilai aku tuh gak sebesar yang aku kira rupanya. Jadi kayak. Anxiety dan. Dump itu muncul lagi kan. Kayak. Aduh udah lah gak bisa masuk gitu kan. Terus akhirnya. Take this shot aja. Hmm. Ya. Akhirnya saat. Apa. Waktu untuk. Summit ya. Summit jurusan sama universitas. Aku tetap bertekad ke UGM. Karena memang. Itu sudah jadi goals nih bagi aku. Terus. Kok juga gak masalah kalau GPR kan. Gak masalah kalau GPR bagi aku. Ya udah. Ya aku bener-bener ya. Jadi aku bener-bener kalau. Kalau lulus. Good. Kalau gak lulus. Good. Dua-duanya nothing to lose bagi aku. Jadi. Itu. Itu mentalitas aku waktu itu. Mentalitas aku kayak gitu. Jadi aku beneran dua-dua jurusan. Aku pilih ke UGM. Namun ada yang berbeda dari jurusan yang aku pilih nih. Saat SNM. BTW aku dapat kuota SNM. Saat SNM aku pilih. Jurusan pertama itu teknik nuklir. Di UGM. Terus yang kedua itu teknik fisika di UGM. Jadi literally. Itu jurusan paling dahsyat ya. Ya. Teknik itu kan berat masuknya. Biasanya. Lalu. Aku gak jebo. Terus. Di SBM ini. Aku. Setelah berpikir cukup. Cukup serius ya kan. Dengan apa yang aku lakukan. Baru aku merasa bahwa. Kayaknya. Teknik nuklir aku give up deh. Gitu. Iya. Pasti teman-teman mikirkan. Eh. Tadi katanya pilih tujuan. Kok di give up. Gitu kan. Nah itu dia. Itu salah satu pelajaran kehidupan teman-teman. Kadang apa yang teman-teman usahakan itu. Nanti. Teman-teman bisa berpikir lebih jernih lagi. Sudah sampai. Cukup jauh ya kan. Sudah. Setidaknya. Militek di nuklir itu membuat motivasi yang besar bagi aku. Jadi. Saat SBM itu apa yang aku buat gitu kan. Jadi saat SBM aku mempertimbangkan bahwa. Aku kan udah belajar fisika matematika nih teman-teman selama berapa bulan. Aku ngerasa bahwa. Oh. Gak buruk juga nih fisika gitu. Gak buruk juga nih fisika untuk dipelajari dan didalami. Aku ngerasa. Walaupun. Saat pertama kali. Saat pertama kali. Aku. Apa namanya. Saat pertama kali pilih jurusan. Motivasi aku itu untuk duit awalnya ya kan. Ingat teman-teman tadi motivasi aku untuk duit. Jadi singkat cerita. Aku. Ingin. Ingin mencari pekerjaan yang duitnya banyak ya. Itu make sense kan. Kita kerja ingin. Get. Ingin dapet duit ya. Kaya ya. Boleh kan. Walaupun awalnya itu. Namun. Sesudah aku. Cukup. Apa. Beberapa bulan ke depan. Motivasi aku berubah gitu. Kayak. Oh ini menarik juga untuk dipelajari lebih jauh fisika. Jadi waktu itu. Saat SBM. Pilihan aku yang pertama itu. Teknik fisika. Di UGM. UGM. Jangan tanya. Aku seperti mana UGM. Terus nomor dua. Aku fisika murni. Di UGM. Jadi semuanya di UGM. Untuk teman-teman. Ambil resiko itu bebas. Pilihan anda ya. Tapi yang pasti. Yang pasti itu adalah usahanya sudah jelas. Usaha. Usaha sudah dilakukan ya kan. Usaha sudah dilakukan. Dan waktu itu. Untungnya di. Angkatan kita. Kita bisa realistis dengan nilai yang kita punya gak sih. Ya bener banget. Di tahun 2019. Sistemnya agak berbeda. Mungkin. Ya beda ya. Beda dengan 20. Beda sendiri. Beda dengan 20 dan 21. Di tahun 2019 juga ya beda. Bener. Kita sendiri ya. Di tahun 2019 itu. Kita punya nilai dulu. Ya nilai dulu. Jadi sesudah ujian. Kita punya nilai. Baru nilai itu nanti disubmit. Ke jurusan yang kita mau. Ke SBM. Ke SBM yang kita mau. SBM yang kita mau. Jadi kita kayak meraba-raban. Ini lah aku bisa gak ya. Masuk gitu. Ya waktu itu seperti itu. Dan. Yah. Itulah yang aku pilih sama SBM Mas. Setelah itu. Oh ya. Mungkin udah nih. Udah sampe. Udah ngomongin D-Day nya. Udah. Ngomongin. Milih jurusannya. Terus. Lulus nih. Lulus gimana? Lulus. Apa. Ada cerita-cerita gitu? Wih itu. Itu gimana ya. Aku punya cara. Menselebrasikan nya sendiri Mas. Jadi saat. Saat pengumuman lulus ya. Kebetulan itu. Aku ada di dekat masjid waktu itu. Kebetulan. Kebetulan. Bener-bener kebetulan. Yang sangat kebetulan temen-temen. Gak salah aku pengumumannya jam 3 sore. Tapi aku lupa itu hari apa. Hari tanggal 9. Aku gak ingat itu hari apa. 9 juri. Rabu kayaknya. 9 juri gak tau sih. Mungkin Rabu ya. Kurang tau. Yang pasti itu jam 3 sore. Oke. Bener-bener. Jam-jam asasnya. Iya. Jadi aku di masjid kan. Aku lihat kayak. Hmm. Udah gak apa-apa ya kan. Walaupun mentalitas aku tadi kayak. Apa. Lulus oke ya kan. Lulus bagus. Good gitu. Kalau gak lulus. Ya oke. Good gitu kan. Gak masalah. Walaupun mentalitas aku. Nothing to lose gitu. Tapi pas aku mau buka tuh. Tetep dangdikduk gitu. Tetep aja. Dangdikduk itu kayak. Aduh masuklah. Masuklah gitu kan. Lalu saat. Saat aku teken itu. Tiba-tiba muncullah tulisan. Selamat ya kan. Kayak. Wah. Itu bahagia banget temen-temen. Bahagia banget. Saat kalian udah berusaha. Terus sampai gitu. Itu bahagianya. Gere-gere banget sih. Itu aku waktu itu. Karena kebetulan lagi di masjid ya. Aku langsung sujud aja disitu. Walaupun aku. Lupa caranya gimana temen-temen. Tapi. Yang namanya. Kebahagiaan itu. Wih. Keren banget dah. Temen-temen. Rasain temen-temen. Amin ya. Amin ya. Amin temen-temen. Semoga. Mau kemana pun. Kalian nanti. Mau ke UGM. Atau mau ke tempat-tempat lain. Yang temen-temen tuju. Semoga berhasil temen-temen. Oke. Jadi. Kita udah bahasnya ya. Dari. Dari awal. Pengen. Pengen. Awal ke UGM. Terus. Persiapannya gimana. Terus. Hari hat. Terus. Sampai. Ada. Nilai jurusan dan. Pengumuman gitu. Jadi mungkin ada. Apa nih. Ada. Ada sesuatu yang. Harus diambil nih. Sama yang mau. Mau. Kuliah gitu. Maksudnya mau. SBM PTN. Hmm. 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 Berarti ini di luar. Di luar tips trik. Ini ya tadi ya. Di luar tips trik. Belajar ya. Mungkin kesimpulan. Or something gitu. Kesimpulan ya. Hmm. Mungkin buat temen-temen gini ya. Take out nya ya. Jadi dari cerita. Aku yang cukup. Cukup panjang tadi. Aku ingin. Semoga. Temen-temen tuh dapet. Ilmu bahwa. Hmm. Hmm. Punya tujuan itu penting temen-temen. Jadi. Saat temen-temen punya tujuan. Yang namanya. Apalagi tujuan itu benar-benar dari temen-temen ya. Gak. Gak dari orang lain. Ya kan. Benar-benar dari temen-temen. Ya kan. Temen-temen ingin gitu. Ingin. Ingin capai. Itu bagus banget. Karena nanti jadi motivasi. Walaupun. Bisa jadi ending nya seperti aku. Yang bahkan memilih yang lain. Saat di ending. Tapi. Itu gak masalah. Yang penting kita. Start nya itu. Harus ada destinasi temen-temen. Ya kan. Yang di ujung sana. Biarlah di ujung sana. Ya kan. Yang di tempat destinasi nanti. Mau ganti atau tidak. Itu nanti. Tapi temen-temen. Cari goals dulu. Lalu goals itu nanti. Temen-temen buat rencana ya kan. Temen-temen cari tau tuh. Harus ngapain. Apa aja yang diperluin. Temen-temen harus. Harus bagaimana untuk mencapainya. Terus. Apa namanya. Apakah ada cara-cara yang bagus. Untuk mencapai kesana. Gitu kan. Apakah misal. Lewat darah. Lewat laut. Kan kita gak tau. Lewat udara. Temen-temen cari tau lebih lanjut ya kan. Planning-planning. Dan segala macam. Mungkin temen-temen. Sudah cukup familiar dengan hal tersebut ya. Planning dan goals. Satu lagi yang ingin aku tambahin. Adalah mengenai emosi-emosi nih. Karena ini emosi-emosi. Seperti yang aku bilang sebelumnya. Itu stress. Ya kan. Doubt. Terus penyesalan. Terus juga anxiety. Nah itu. Emosi-emosi seperti itu. Bisa menghalangi temen-temen. Untuk. Menjalankan. Rencana temen-temen. Ya kan. Maka dari itu. Coba cari cara. Bagaimana temen-temen. Bisa menyelesaikan emosi-emosi tersebut. Apakah temen-temen. Misal. Seperti aku ya kan. Kayak. Menyakinkan diri bahwa tidak apa. Yang penting sudah berusaha. Apakah temen-temen. Menyakinkan diri dengan. Misalkan. Apa ya. Apa ya. Misalkan mas. Kalau menyakinkan diri dengan emosi. Atau cara-cara lain deh. Dari temen-temen. Gak masalah. Yang penting temen-temen. Bisa. Emosi itu tidak mengganggu jalannya temen-temen. Untuk. Apa namanya. Mengeksekusi rencana. Ya kan. Terus. Di balik emosi-emosi tadi. Ya. Di balik. Di balik emosi-emosi tadi. Stress dan macam-macam itu. Itu sebenarnya tanda. Bahwa temen-temen itu udah. Ngelewati zona nyaman. Jadi kalau ini zona nyaman nih. Terus tiba-tiba temen-temen ngerasain stress. Itu berarti temen-temen udah di jalan yang benar tuh. Jalan yang benar untuk keluar zona nyaman. Oke. Jadi. Perlu didorong sedikit aja. Atau. Temen-temen punya cara lain. Supaya emosi ini. Bisa agak diredam. Terus. Terus maju. Terus memperluas zona nyaman temen-temen. Kayaknya itu aja sih mas ya. Panjang ya di kesimpulannya. Iya. Cukup panjang. Karena itu cukup important ya. Oke. Satu lagi deh. Ada apa tuh? Last deh. Last buat temen-temen. Untuk para perfeksionis ya di luar sana. Mungkin saran aku. Kalau buat rencana. Jangan berharap. Bahwa rencananya 100% terjadi. Kalau bisa. Revisi temen-temen ya. Revisi setiap minggu nih. Revisi dalam artian. Apa yang berjalan dari rencana. Rencana kita. Apa yang nggak berjalan. Lalu nanti. Di perbaiki lagi. Agar lebih baik kedepannya. Supaya. Apa yang kita rencanakan itu. Match gitu. Dengan real. Kejadiannya gitu. Karena kan kehidupan itu terjadi ya. Life happen ya. Jadi. Rencana bisa aja ganti-ganti. Jadi begitu. Oke. Gitu aja Dimas dari aku. Banyak gitu. Banyak banget. Oke. Jadi kayak cerita. KSBM sekaligus. Pelajaran hidup ya. Pelajaran hidup. Oke. Oke. Jadi. Ini udah lumayan. 37 menit. 37 menit ya. Panjang. Gimana kita gadgetnya ini. Nggak tahu. Semangat gadget Mas. Oke. Jadi. Mungkin itu aja. Ehm. Setelah. Ehm. Apa yang disampaikan oleh Adit. Mungkin. Teman-teman bisa diambil apa yang bisa diambil. Iya. Yang jelek-jelek tolong ditinggalin ya teman-teman. Oke. Jadi. Udah. Gitu aja sih dari aku. Sebenarnya Mas. Like. Share. Subscribe guys. Oke. Dadah. Bye.